Oke, selamat siang. Kita sekarang sharing lagi, tapi untuk kali ini minggu siang. Ya, karena yang dua minggu lalu, waktu itu sinta yang kesulitan, terus yang lalu juga arah nggak bisa. Ya, ini kita coba lagi Jumat kalau memang bisa, atau amannya minggu. Ya, mungkin kalau bisa coba saja. Tapi terserah Kak Sinta, gimana bisanya? Dibaik mana, Jumat atau minggu? Jumat aja sih, Pak. Jumat aja, oke. Siap, Sinta. Lalu kita coba lagi Jumat. Atau Sabtu nggak bisa ya? Kenapa? Sabtu mungkin. Sabtu, oke. Nggak apa-apa. Lalu ini menyelesaikan dengan Sinta. Lalu dulu Sabtu kamu nggak bisa ikut? Iya. Sekarang pemudanya itu ganti Jumat, kayaknya. Ganti Jumat? Iya. Iya, atau nanti saya lihat lagi ya, Pak. Nanti saya bilang. Susah ya, membahas acara pemuda di gereja itu ya. Kita tanya Jumat dan atau Sabtu. Kita tanya Sabtu dan atau Jumat. Iya. Berubah-berubah, Mas Yen, Pak. Oke, kita langsung aja. Sekarang kita sharing sebentar untuk pembelajaran firman Tuhan hari minggu siang ini. Kita berdoa lebih dulu. Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar firman-Mu ya Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Kami siap untuk belajar, berkati waktu yang ada, ruangan yang ada, untuk menjadi berkat yang baik bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berucap syukur. Ini. Ya, sebentar. Nah. Sebentar, sebentar, sebentar. Tunggu. Nah. Kelihatan ini? Pak Cinta juga kelihatan? Marah kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Ya, hari ini kita kembali belajar untuk membedah atau mempelajari dari doa Bapak kami. Yaitu dari bagian yang kedua. Yang lalu, Matius 6 ayat 9. Di situ dikatakan, Bapak kami yang di surga, dikujuskanlah namamu. Dan kita sudah mempelajari. Dan sekarang yang bagian kedua, Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini bagian yang kedua, yaitu Matius 6 ayat 10. Yang kita pelajari, Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa maksudnya? Yang pertama, yaitu bahwa Kerajaan Allah bukan kerajaan secara bangunan fisik. Kerajaan Allah bukan secara bangunan gedung. Nah, bisa dibaca. Sinta, kisah Rasul 1 ayat 6-7. Kisah Rasul 1 ayat 6-7. Silahkan. Kisah Rasul 1 ayat 6-7 ayat 6. Kisah Rasul 1 ayat 6-7 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, mahu engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? 7 jawabnya. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya. Kak Sinta berikutnya belajar, kalau baca lebih lambat. Bukan pelan, tapi lebih lambat. Jangan tahu cepat. Santai saja. Maksudnya ada waktu. Di sini firman Tuhan berkata, mahu engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi bangsa Israel. Murid-murid Tuhan Yesus mengira bahwa Tuhan Yesus akan memerintah sebagai raja atas mereka secara pemerintahan manusia. Karena itu Tuhan Yesus kan sudah disalitkan, mati, dan bangkit di hadapan murid-murid Tuhan Yesus. Itu adalah sesuatu yang istimewa, yang hebat. Sehingga dianggap sebagai kalau istilah orang Indonesia, Tuhan Yesus itu sakti. Berarti Tuhan Yesus harus memerintah, jadi raja. Tapi jadi raja-raja di mana? Dibagi bangsa Israel. Karena murid-murid Tuhan Yesus atau orang-orang saat itu sudah merasa lelah karena tertindas oleh pemerintahan kerajaan Romawi. Waktu itu yang memerintah kerajaan Romawi. Mereka sangat berharap Tuhan Yesus akan menjadi raja atas mereka secara manusia. Karena Tuhan Yesus kan sudah disalitkan, mati, bangkit. Tentu lebih berkuasa dibandingkan pasukan kerajaan Romawi. Namun yang kita harus mengerti dan menyadari bagi kita saat ini bahwa kerajaan Allah bukan pemerintahan secara manusia. Kerajaan Allah merupakan penggambaran pemerintahan Kristus secara supranatural atau secara rohani. Jadi segala sesuatu yang ada di firman Tuhan harus kita pandang dari sudut pandang rohani. Misalkan Nara berdoa, Bapak kami yang di surga, Bapak itu siapa? Kamu anak Tuhan. Bahkan berarti Tuhan melahirkan Nara. Tapi itu adalah secara rohani. Bahwa Nara adalah anak Tuhan. Hubungan secara dekat dengan Tuhan. Dan juga kalau menyebutkan kerajaan Allah, Bukan berarti ada bangunan secara gedung, Lalu secara rohani. Terus misalkan Sinta mungkin pernah mendengar kata-kata duduk di sebelah kanan tahta Allah. Berarti ada di sebelah kanannya. Itu adalah secara rohani. Ada ayat berkata bahwa Tuhan memegang dengan tangan kanan. Itu adalah istilah. Itu adalah sebutan saja. Satu kali kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Menggantikan kehidupan kita di dunia ini. Disitulah Tuhan Yesus memerintah sebagai raja atas segala raja. Kerajaan Allah yaitu kerajaan surga. Dan menjadi tujuan dan harapan kita dalam kehidupan mendatang. Di pengertian yang pertama bahwa datanglah kerajaanmu. Yaitu bahwa kerajaan Allah itu bukan bangunan gedung. Tapi mengapa digunakan istilah kerajaan? Karena waktu itu orang-orang di sana hidup di bawah masa kerajaan Roma. Datanglah kerajaanmu. Kemudian yang kedua, apa yang ada di dalam kerajaan Allah? Narah dibacakan Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan agak kita oleh orang-orang. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa kerajaan Allah berisikan kebenaran, damai sejahtera dan syukacita. Kerajaan surga berisikan kebenaran, artinya kehidupan kita ini sesuai dengan firman Tuhan. Kita setiap hari baca firman Tuhan, kita renungkan, terus kita catat. Jadi kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi juga damai sejahtera, artinya apa? Ada kehidupan yang saling mengasihi dan memberkati satu sama lain. Di surga itu ada damai sejahtera. Maka ketika di dunia, misalkan arah memiliki hati yang mengasihi dengan temannya, itu adalah kehidupan yang penuh damai sejahtera. Sinta memberkati dengan teman-temannya satu sama lain, itu adalah kerajaan surga ada di dalam kehidupan kita. Merti kerajaan surga tidak harus menunggu ketika sudah meninggal. Tapi ketika hidup kita sekarang ini, kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, saling mengasihi, saling memberkati, itu adalah dalam damai sejahtera. Dan juga berisikan sukacita. Kedepan kita penuh dengan kegembiraan, dengan puji-pujian. Orang Kristen dikenal sebagai pribadi yang gemar bersuka cita. Jadi kerajaan surga itu berisi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Artinya bahwa itulah yang ada di dalam kerajaan surga yang tergambar dari kehidupan kita di bumi. Orang-orang yang ada di dalam kerajaan surga adalah orang-orang berisikan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Itu yang utama. Kerajaan surga tidak seperti cerita yang didongeng-dongeng. Kadang didongeng ada pangeran dengan putri, hidup bahagia selama-lamanya, mencintai. Nah itu tidak berisikan itu. Bahkan kerajaan surga juga tidak berisikan bidadari seperti yang dipercaya oleh orang-orang yang lain. Banyak mereka percaya, oh di surga nanti dapat bidadari. Tidak seperti itu. Kerajaan surga berisikan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Itu bisa kita alami di bumi, juga kita bisa alami pada waktu nantinya juga. Nah ini yang pertama, yaitu kerajaan Allah bukan secara pelangunan gedung. Dan juga apa yang ada di dalam kerajaan Allah itu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Dan itu bisa kita alami ketika kita ada di bumi saat ini. Dan yang ketiga, yang poin berikutnya firman Tuhan berkata, di doa bawa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kehendak itu apa? Jadilah seperti apa yang Tuhan ingini kepada kita. Nah firman Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 55, 8-9. Kak Sinta silahkan. Yesaya 55. Yesaya 55, ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Kalau membaca seperti ini kan enak. Bisa didengar dengan jelas. Dalam hidup ini ada dua kehendak. Kehendak Tuhan dan kehendak kita sebagai manusia. Kehendak Tuhan selalu baik bagi kita, sekalipun awalnya kelihatan tidak baik atau susah jalan. Kehendak kita kelihatannya baik di awal, tapi pada akhirnya berujung pada sesuatu yang menyulitkan diri sendiri. Kehendak Tuhan atau rancangan Tuhan seperti di firman Tuhan, tingginya seperti langit dan bumi. Tidak sepuluh dua belas, tapi bisa jadi satu atau satu perseratus. Jaraknya jauh. Perbedaannya jauh. Tuhan ingin sesuatu yang lain, ternyata kita juga punya kehendak yang berbeda. Tapi kehendak Tuhan itu pasti baik. Kalau kita awalnya baik, tapi ternyata menyulitkan juga. Alangkah baiknya kalau kita mengikuti kehendak Tuhan, supaya terjadi atas hidup kita sepenuhnya, tanpa ada yang berkurang sedikit. Seringkali kehendak Tuhan berbeda jauh dengan kehendak kita sebagai manusia. Namun di dalamnya bersihkan damai, sejatera kebenaran dan sukacita. Di sini saya dicontoh, karena saya melihat seorang teman baik saya yang dia pelayanan sekolah minggu di gereja, sejalan di Surabaya. Nara juga pernah bertemu. Seorang ini sudah melayani Tuhan dengan baik, dengan sempurna, tapi suaminya meninggal. Terus satu kali dia mendapat, dia merasa bahwa punya judul seorang yang tidak seliman. Kelihatannya baik, kelihatannya juga kaya, bisa menolong dia. Tapi tentu yang namanya banyak perbedaan tidak bisa disatukan. Mereka menikah dengan kondisi yang laki-laki berbeda agamanya, imannya. Yang ini tetap Kristen, tapi menikahnya secara siri. Menikah secara siri itu apa? Menikah secara tidak resmi di agama yang lain. Akhirnya apa? Kehidupannya terlalu dipaksakan. Kalau dipaksakan, hidupnya tidak akan ada kebenaran firman Tuhan. Tidak ada damai sejatera dan tidak ada sukacita. Yang ada hanya pertengkaran. Karena selalu merasa benar satu dengan itu. Yang satu merasa benar dengan agamanya. Yang Kristen pun juga merasa benar dengan kekristana. Tapi akhirnya ya jadi tangisan yang tidak selesai. Sampai hari ini terus banyak pertengkaran karena perbedaan. Jadi alangkah baiknya kita mengikuti apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Rencana Tuhan itu apa ya? Ada dalam firman Tuhan semua. Kita ikuti. Kendak Tuhan yang terbaik yang harus jadi dalam hidup kita. Perkara itu dalam setiap rencana hidup kita. Libatkan Tuhan Yesus. Dan mohon bimbingan Tuhan. Supaya gendanya dinyatakan atas hidup kita secara sempurna. Jadi hari ini kita belajar secara singkat saja. Bahwa kerajaan Tuhan itu bukan bangunan fisik. Tapi supranatural. Kerajaan secara rohani. Tuhan akan memerintah atas kita. Kita jadi warga kerajaan. Artinya kita memang orang Indonesia. Tapi kita hidup dalam kerajaan Tuhan. sampai hari ini secara rohani. Yang kedua yang ada di dalam kerajaan Allah itu apa? Kebenaran. Dan mesajah terhadap. Sukacita. Ini yang pasti ada. Kalau kita memiliki ini kita sudah tinggal dalam kerajaan Allah. Dan yang ketiga. Kendak Tuhan yang harus jadi dalam hidup kita. Memang kendak Tuhan sepertinya susah. Di awal kelihatannya tidak baik. Tapi ujungnya selalu baik. Kendak kita kelihatannya baik. Menyenangkan. Tapi berujung pada sesuatu yang menyulitkan diri sendiri. Lalu bagaimana? Kita dalam setiap hal jangan lupa berdoa pada Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Minta tolong sama Tuhan. Saya kalau setiap kali misalkan mau berangkat bekerja pasti saya berdoa. Kalau saya mau memutuskan sesuatu mau bekerja di tempat yang bagus saya berdoa Tuhan yang mana yang mau untuk saya jalani. Seperti ketika saya harus pindah ke SMK HS saya berdoa dan berdoa sampai sekarang. Oke. Ini yang jadi pelajaran permantuan kita hari ini. Tidak banyak. Tapi mudah-mudahan menjadi berkat. Yang bisa kita sharingkan adalah yang pertama setiap hari apakah sinta dan nara berdoa sebelum mulai mengerjakan sesuatu atau sebelum beraktifitas. Dan biasanya apa yang kalian doakan. Dari saya sambil kalian berpikir saya sampaikan dari saya dulu setiap kali saya memperdoa saya meminta pertolongan Tuhan setiap kali sama beraktifitas saya meminta pertolongan Tuhan supaya menyertai dalam perjalanan karena dalam perjalanan banyak situasi yang tidak terduga supaya Tuhan menjauhkan dari segala bahaya dan celaka. Karena saya juga pernah mengalami percelakaan beberapa kali pernah jatuh dari sepeda motor dan sebagainya mungkin juga kata terburu-buru lupa berdoa dan sebagainya. Saya akhirnya sekarang berdoakan saya pertolonganmu supaya saya tidak salah dalam supaya tidak salah dalam berjalan. sejauhkan dari segala bahaya dan tercelaka. Jadi Tuhan sampai hari ini aman-aman ketika berdoa Tuhan memberikan perlindungan. Ketika tidak ada uang tidak ada sesuatu yang menjadi untuk dimakan berdoa ternyata Tuhan sediakan. Jadi dalam segala sesuatu berdoa melibatkan Tuhan Tuhan pasti sediakan. Nara apakah sebelum berangkat atau pagi-pagi kamu berdoa juga apa yang kamu doakan. Kalau pagi apakah bangun berdoa? Nara? Lu tidak pernah berdoa pagi? Pagi berdoa apa tidak kalau bangun tidur? Tidak pernah waktu itu mulai berikutnya pagi bangun berdoa ucap syukur atau seminta Tuhan menolong dalam satu hari yang diperjakan. Kalau Sinta ketika pagi atau sebelum berangkat ke kerja apakah berdoa dan apa yang didoakan? Waktu bangun waktu bangun waktu bangun berarti kalau mau berangkat kerja enggak enggak apa yang didoakan waktu bangun kalau apa? ya semoga satu hari ini lancar semua jadi doanya waktu bangun pagi itu sekalian dia tidak apa-apa karena kan jarak setelah bangun terus berangkat juga tidak terlalu jauh setiap hari baik naram maupun cinta belajar untuk terus berdoa ketika pagi minta pertolongan Tuhan sepanjang hari itu supaya Tuhan menolong melibutkan termasuk dalam perjalanan karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depan dan Tuhan pasti menyediakan pertolongan ketika kita berdoa ya oke itu yang jadi bahkan mungkin untuk pergi ke tempat-tempat tertentu ya berdoa juga supaya Tuhan menyediakan pertolongan oke Kak Cinta bisa tutup doa silahkan mari kita berdoa Tuhan terima kasih Tuhan kami sudah bisa menyelesaikan komisar hari ini terkati Pak Oki yang sudah mengajarkan kami juga Tuhan hanya di dalam menemukan kita berdoa dan minta syukur hal-hal ya amin terima kasih Nara dan Sinta sampai jumpa berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih